Intro Gempa bumi Magnitudo 4,8 skala riter yang terjadi Sabtu 16 Oktober sangat terdampak di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli. Dari bencana alam tersebut tercatat 3 orang meninggal dunia, 82 orang luka-luka dan ratusan bangunan rusak. Di konfirmasi Kepala BBBD Provinsi Bali Imadi Rentin minggu 17 Oktober menjelaskan total 3 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat, 74 luka ringan dan 5 kepala keluarga yang berjumlah 19 orang mengungsi. Yang menyampaikan yang paling terdampak adalah Kabupaten Bangli dan Karangasem. Dalam kesempatan itu Rentin juga memaparkan di Kabupaten Karangasem tercatat 1 orang meninggal dunia, 6 orang luka berat, 69 luka ringan dan 645 bangunan rusak. Sementara di Kabupaten Bangli, 2 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, 5 orang luka ringan dan 5 kepala keluarga mengungsi terdiri dari 19 orang. Terdapat 47 rumah rusak serta 39 fasilitas umum rusak. Disebutkan upaya BPBD telah memberikan pendampingan penanganan darurat, bahkan tim reaksi cepat BPBD masih melakukan pendataan dan kaji cepat. Sementara perkiraan jumlah kerugian mencapai Rp991.500.000. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!